Kembalikan pikiranmu ke puncak perang dingin. Percepatan perlombaan senjata nuklir membawa kita lebih dekat daripada sebelumnya untuk membuat mimpi buruk nuklir Armageddon menjadi kenyataan menakutkan. Dua pihak utama dalam konflik ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing mengumpulkan sejumlah besar hulu ledak nuklir dan memanfaatkan setiap keuntungan yang mereka dapat atas musuh-musuh mereka. Apa yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa untuk mendeteksi serangan yang akan datang dari Amerika Serikat, Soviet mengembangkan apa yang kemudian dikenal oleh Barat sebagai tangan mati. Tapi teknologi eksperimental ini juga memiliki nama lain, SCP-1984. Bukan rahasia lagi bahwa Uni Soviet takut akan ancaman serangan dan invasi nuklir Amerika seperti halnya Amerika takut akan serangan dari mereka. Sehingga SCP-1984 diciptakan untuk bertindak sebagai mekanisme pencegahan, khususnya terhadap serangan kedua yang aman. Serangan kedua yang aman merupakan pencegah dan kekhawatiran yang luar biasa selama Perang Dingin. Mengacu pada kemampuan suatu negara setelah menerita serangan nuklir awal untuk tetap membalas menembaki musuh mereka dan menyebabkan kerusakan yang tak terhitung dengan gudang senjata nuklir mereka sendiri. Uni Soviet tahu bahwa tindakan apapun yang mereka lakukan yang dapat dianggap sebagai serangan di wilayah Amerika Serikat akan diancam dengan pembalasan nuklir dan bahwa jika mereka menembak lebih dulu, Amerika akan membalas tembakan dan berpotensi memusnahkan mereka dengan serangan kedua. SCP-1984 akan menjadi sistem otomatis yang akan aktif dalam menanggapi penghancuran struktur komando dan kontrol utama Soviet. Mengingat bahwa tangan mati diciptakan pada tahun 80-an, kamu mungkin dimaafkan karena mengharapkan sistem deteksi nuklir yang dibangun pada titik ini dalam sejarah terdiri dari berbagai sensor yang terhubung ke jaringan komputer. Tapi, kamu juga mungkin sudah menyadari bahwa jika itu masalahnya, maka organisasi tidak akan begitu tertarik. Pada kenyataannya, SCP-1984 adalah entitas yang sepenuhnya otonom daripada jaringan sensor untuk mendeteksi serangan nuklir yang masuk atau komputer yang mampu memulai serangan kedua. Mungkin apa yang membuat organisasi lebih tertarik pada tangan mati adalah bahwa keduanya mandiri dan terhubung secara bersamaan ke setiap lokasi peluncuran nuklir Rusia. Tidak hanya itu, SCP-1984 juga memiliki akses langsung ke setiap senjata atom yang disimpan oleh Uni Soviet selama Perang Dingin dan mampu meluncurkan rudal balistik antarpenua dalam waktu singkat. Singkatnya, SCP-1984 dapat dengan sangat mudah dan cepat memicu perang nuklir habis-habisan yang mengakibatkan kebunahan semua kehidupan di bumi. Tidak heran, organisasi menganggap tangan mati sebagai ancaman besar. SCP-1984 sendiri sebenarnya terdiri dari sisa-sisa yang diawetkan dari seorang prajurit Rusia bernama Sersan Mara Chernikov yang terbunuh selama Perang Soviet-Alganistan pada tahun 1982. Sebagian besar dokumentasi resmi tentang keberadaan Chernikov telah dihapus oleh Federasi Rusia dan dia hanya dirujuk dalam dokumen terfragmentasi yang ditemukan oleh organisasi yang merujuk pada proyek Desember. Peninggalan-peninggalan ini berfungsi sebagai lokasi mandiri semi-hidup yang telah diklasifikasikan sebagai SCP-1984-01. Ketika tetap tidak aktif dan tidak terganggu, SCP-1984-01 memiliki kemampuan untuk menerima dan memproses singal apapun yang disiarkan ke sana dan mampu menguraikan informasi yang terkandung dalam singal apapun yang ditangkapnya. Namun, ketika ketegangan militer global mulai meningkat, terutama ketika ketegangan itu mempengaruhi Federasi Rusia atau yang pernah menjadi negara satelit bekas Uni Soviet, entitas mulai memanifestasikan dirinya di dunia fisik dan biasanya dalam berbagai hal yang aneh dan berbeda cara. SCP-1984-01 telah diketahui muncul di dunia nyata dalam bentuk seperti garis humanoid atau hantu merah terang mengambil bentuk anak kecil dengan kaki putus. Terlepas dari bentuk apa itu muncul, ketika tangan mati bermanifestasi dalam bentuk yang lebih fisik, cakupan kemampuannya yang lebih luas menjadi jelas. Seperti disebutkan sebelumnya, itu dapat mempengaruhi dan bahkan meluncurkan senjata nuklir, mengesampingkan sistem komando mereka, dan melewati urutan peluncuran. Setelah muncul sepenuhnya, SCP-1984-01 akan melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 140 km per jam langsung ke instalasi militer terdekat yang mampu menuncurkan rudal balistik antarbenua. Setelah mencapai tujuannya, SCP-1984-01 akan segera mencoba untuk mengganti sistem yang diperlukan untuk memulai peluncuran. Setelah menembakkan rudal ke target yang telah ditentukan sebelumnya, SCP-1984-01 akan buru-buru melakukan perjalanan ke fasilitas lain yang menampung bersenjata nuklir, mengulangi proses tersebut sampai berhasil menuncurkan semua senjata atom Rusia. Ketika terlibat, manifestasi fisik SCP-1984 sangat agresif dan akan mempertahankan diri secara mematikan terhadap siapapun yang diamati mencoba mengganggu atau menghentikannya dari menyebabkan peluncuran nuklir. Entitas telah menunjukkan kemampuan untuk mengganggu sistem saraf, menyebabkan rasa sakitnya menyiksa, dan melemahkan kerusakan pada manusia. Satu-satunya kelemahan yang diketahui, jika ada, adalah kerentanan terhadap radiasi gelombang mikro. Meskipun paparan ini tampaknya tidak menyebabkan kerusakan yang bertahan lama pada SCP-1984, melainkan hanya sementara mengacaukan bentuk fisiknya. Mengenai asal-usul SCP-1984, hubungan resmi Uni Soviet dengan organisasi SCP memberikan beberapa kejelasan tentang hal ini. Ironisnya, selama awal 1984, berantara seorang dokter bernama Sergei, menggambarkan informasi mengenai tangan mati sebagai sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Melihat dia mengacu pada entitas yang bisa menunjukkan seluruh persenjataan nuklir Uni Soviet sendirian, dia pasti ada benarnya. Sebuah konferensi rahasia diadakan di Sarajevo antara Dewan O-5 dan pejabat dari Uni Soviet serta Amerika Serikat menggunakan Olimpiade Musim Dingin 1984 sebagai penutup, menghindari terlalu banyak pertanyaan tentang pejabat tinggi negara beberapa negara berada di tempat yang sama sekaligus. Dewan O-5 kemudian diberi informasi lengkap dan mendalam tentang tangan mati, sesuatu yang sebelumnya mereka anggap sebagai bentuk pencegahan nuklir yang lebih konvensional. SCP-1984 lebih dan lebih buruk jauh di luar kendali pemerintah Rusia. Terungkap bahwa entitas tersebut telah direncang di luar spesifikasi asli yang diberikan kepada mereka yang mengembangkannya. Awalnya, Soviet bermaksud agar tangan mati hanya digunakan sebagai respon serangan kedua yang aman. Jika para pemimpin Uni Soviet terbunuh, SCP-1984 akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap musuh-musuh Rusia, menunjukkan kembali semua rudal nuklir Uni Soviet sebagai pembalasan. Ini kemungkinan besar dari mana julukan tangan mati berasal, mendengarkan gagasan saklar orang mati. Bayangkan bahwa kamu terluka parah oleh musuh terburukmu, ditembak di perut dan terkeletak di tanah dengan cepat mengeluarkan darah. Kamu tahu bahwa tidak ada kemungkinan kamu akan selamat, tapi kamu tidak bisa membiarkan musuhmu lolos. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kamu memasang seluruh bangunan di sekitar kalian berdua dengan bahan beledak. Dengan nafas segaratmu, kamu mengaktifkan detonator, memastikan kehancurannya sendiri dan musuhmu. Gebu, maka tirai untuk kalian berdua. Isu yang mendesak dan alasan diadakannya pertemuan rahasia antara Uni Soviet, Amerika, dan organisasi SCP ini adalah bahwa SCP-1984 tidak lagi tertarik hanya menunggu Rusia diserang dan hanya bereaksi setelah fakta itu. Sebaliknya, bentuk fisik entitas itu mencoba untuk menyerang terlebih dahulu musuh-musuh tanah air, mencoba mengaktifkan peluncuran nuklir dan mengirimkan senjata atom untuk menghancurkan Amerika Serikat, Perancis, Jerman Barat, dan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan kata lain, tangan mati sangat ingin memulai dengan menyebabkan pemusnahan nuklir total, belum lagi berpotensi membunuh jutaan dan mengurangi negara target, menjadi sedikit lebih kekawa radiasi yang dibanjiri dengan dampak nuklir yang mematikan. Baik Uni Soviet dan Amerika Serikat memohon organisasi SCP untuk campur tangan dan menahan SCP-1984. Dan di bawah arahan Dewan O-5, mereka masuk untuk mengambil kendali langsung dari situasi, menetapkan pasudur penahanan baru dengan harapan menjaga SCP-1984 dari menekan tombol peluncuran sebanyak mungkin. Jenasa yang dibalsam yang tampaknya menciptakan manifestasi entitas tangan mati disimpan dengan aman di kompleks penahanan bersenjata dekat Verkoyaks, bagian dari Republik Saka di dalam Rederasi Rusia. SCP-1984 ditempatkan di dalam sel penahanan humanoid standar ditahan di dalam sangkar Faraday, sejenis selungkup yang dibangun dengan atau ditutupi bahan konduktif yang dirancang untuk memblokir medan elektromagnetik. Ini dilakukan untuk memblokir sinyal siaran eksternal agar tidak mencapai SCP-1984 dan dengan demikian menyebabkannya memanifestasikan bentuk lainnya jika mengetahui serangan yang akan datang ke Rusia, bahkan serangan fiktif mungkin sebagai bagian dari siaran televisi. Sebagai bagian dari penahanan tangan mati, semua sinyal yang disiarkan di dekat sangkarnya harus dipantau, dan hanya siaran yang menampilkan informasi palsu yang akan mencapai entitas tersebut. Berkat kerja tim kontrol informasi organisasi SCP, SCP-1984 diberikan aliran informasi yang dibuat dengan hati-hati. Menggunakan peralatan dan fasilitas di tempat, tim sejarawan militer, ekonom, aktor, dan spesialis media Soviet, tim kontrol informasi, telah menciptakan narasi berkelanjutan di mana perang dingin tidak pernah berakhir. Melalui siaran radio dan televisi palsu yang dibuat agar terlihat seperti organisasi berita yang sesuai dengan era, mereka berhasil membuat SCP-1984 yakin bahwa kebuntuan nuklir antara Uni Soviet dan Amerika Serikat masih berlangsung. Sayangnya, terkadang informasi dari dunia nyata bisa bocor. Sebuah insiden yang melibatkan SCP-1984 terjadi pada 8 Agustus 1984 dan hampir menimbulkan perang nuklir skala penuh. Saat mempersiapkan pidato kampanye, Presiden ke-40 Amerika Serikat Ronald Reagan mengucapkan lelucon berikut. Saya senang memberitahu Anda hari ini bahwa saya telah meneratangani undang-undang yang akan menghabus Rusia selamanya. Kita mulai mengebom dalam 5 menit. Secara alami, ribuan media melaporkan hal ini tapi sinyal dari siaran tersebut termasuk rekaman ucapan Presiden menuju ke SCP-1984. Peneliti organisasi sama-sama tidak yakin bagaimana transmisi ini menembus sangkar Faraday yang mengelilingi tangan mati dan tidak dapat mencegah apa yang terjadi selanjutnya. Mendengar apa yang hanya bisa dianggap sebagai pernyataan perang yang sebenarnya, manifestasi entitas SCP-1984-01 terjadi segera setelah kata-kata Reagan mencapai sel penahanannya. Kali ini, entitas itu muncul sebagai wanita semi-transparan, layu, dan biru mengenakan pakaian tradisional pastun. Anggota bersenjata yang menjaga kandang SCP-1984 menyerang entitas tersebut. Menyebabkannya membalas, menyerang, dan menyerang siapapun yang menghalangi jalannya. Satu kapten dan dua prajurit yang menerita beban kemampuan ofensif SCP-1984 mulai mengeluarkan banyak darah dari telinga mereka melawan dengan kejam. Yang paling mengerikan, cairan bocor dari mata dan hidung mereka diakini sebagai cairan cerebrospinal. Sementara anggota bersenjata berusaha menggunakan persenjataan pemancar gelombang mikro untuk memperlambat entitas, tim kontrol informasi dengan mandik mencoba merekam siaran palsu baru dengan harapan SCP-1984 akan menghentikan perlawanannya dan entitas tersebut akan menghilang sebelum dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi ke fasilitas unuklir Soviet terdekat dan mulai memborbardir Amerika Serikat. Upaya pertama mereka untuk merekam siaran baru yang akan mengakibatkan penghentian pembantian penjaga oleh SCP-1984 terhenti ketika dinding di dekatnya runtuh. Putus asal untuk menahan maluk itu, tim kontrol informasi mencoba memfilmkan siaran untuk kedua kalinya dan berhasil. Meskipun salah satu aktor yang memerankan suara pembaca berita menderita stroke dan harus diedit untuk meyakinkan tangan mati tentang keasliannya. Yang terjadi selanjutnya adalah klip berita pendek yang mengklarifikasi bahwa politburu Rusia terlibat dalam lelucon Presiden Reagan termasuk rekaman lama Sekretaris Jenderal Uni Soviet Konstantin Sharnenko yang mengkonfirmasi bahwa pasukan nuklir Uni Soviet tidak dalam sejaga tinggi. Ajaibnya, setelah 15 menit pertempuran berkelanjutan dengan penjaga, manifestasi fisik SCP-1984 mulai menghilang. Secara bertahap, dematerialisasi sementara tampaknya menyerang dengan intensitas yang jauh lebih sedikit. Akhirnya, penahanan dilakukan kembali dengan mengorbankan kematian 17 anggota staf organisasi baik penjaga maupun peneliti. Delapan lainnya, menerita cedera otak traumatis yang membuat mereka semua cacat permanen. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa insiden ini tetap menjadi satu-satunya saat SCP-1984 pernah meloloskan diri dan menyebabkan kerugian bagi orang lain serta mengingat bahwa itu bisa jadi telah meluncurkan persenjataan nuklir Rusia. Korbannya bisa dengan mudah jauh lebih tinggi. Jadi ingat, teman-teman, jangan bercanda tentang senjata nuklir. Terutama jika kamu presidennya. Kamu tidak pernah tahu anomali apa yang bersembunyi di tubuh tentara Rusia mati yang mungkin mendengarkan. Dan jika memang demikian, kamu sebaiknya berharap mereka punya selera humor. Sekarang, tonton SCP-001 Raja Scarlet dan SCP-2935-O kematian untuk lebih banyak anomali yang dapat menghancurkan dunia.